Inilah 10 buah dan tanaman obat DBD Demam berdara menjadi perbincangan hangat beberapa hari belakangan, apalagi kasus DBD terus meningkat. Sering peningkatan kasus DBD, makanan alternatif untuk mengatasi penyakit ini juga terus meningkat. Salah satu yang paling dicari adalah jus jambu biji. Menurut penelitian yang dipublikasikan di Journal of Natural Medicine tahun 2013, kandungan dalam jambu biji terbukti bisa mengatasi DBD. Namun, tahukah Anda ada berbagai jenis tanaman pangan lain yang juga menjadak melawan DBD? Uniknya tanaman-tanaman ini telah lama diketahui sebagai bahan jambu dan mudah ditemui di sekitar kita. Berikut adalah 10 buah dan tanaman obat DBD. Yang pertama, Sambiloto Sambiloto telah lama dikenal sebagai salah satu bahan jambu dalam kebudayaan Indonesia, terutama Jawa. Tanaman ini dikenal karena rasanya yang sangat pahit. Ekstremetanol apanikulata menunjukkan efek penghambatan antivirus tertinggi pada DENV1, salah satu serotip virus DENV2 oleh uji antivirus berdasarkan efek sitopatik. 2. Papaya Papaya adalah salah satu buah yang mulai ditemui di Indonesia. Buah ini bahkan biasa dicari di segala musim. Dalam penelitian tersebut, bagian tanaman papaya yang dimanfaatkan sebagai obat adalah daunnya. Daun papaya telah diselidiki potensinya terhadap DBD. Hasil penelitian itu menunjukkan setelah 5 hari pemberian oral 25 ml ekstrak daunsi. Hasil penelitian itu menunjukkan setelah 5 hari pemberian oral 25 ml ekstrak daunsi papaya kepada pasien 2 kali sehari. Jumlah terombosit, sel darah putih, dan neutrophil meningkat. 3. Bakau Pohon bakau setinggi hingga 20 meter tersebut biasanya tumbuh di Australia, Guam, Indonesia, Malaysia, Mikronesia, Kaledonia baru sifat anti demam berdarah dari ekstrak etanol risophora apiculata di DENV2 dalam Safero telah diketahui. 4. Pare Pare dikenal sebagai salah satu sayuran yang memiliki rasa pahit. Meski demikian, sayuran ini cukup sering diolah oleh masyarakat Indonesia. Siapa sangka, selain dimanfaatkan sebagai sayuran, tanaman ini juga bisa menjadi obat DBD. Ekstrak metanol dari M. karantina menunjukkan efek penghambatan pada DENV1 oleh uji antivirus berdasarkan efek sitopati. 5. Patikan Kebo Mungkin tak banyak yang mengenal nama patikan kebo, padahal tanaman ini sangat mudah ditemui karena merupakan jenis rumput yang umum di Indonesia. Bahkan tanaman ini sering dianggap gulma di kebun, jalan setapak, dan tanah terlantar dalam ditemukan di seluruh Jawa, Sunda, Sumatera, Semenanjung Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Di Filipina, air rebusan daun dari patikan kebo dikenal sebagai obat tradisional untuk mengobati DBD. Pendarahan internal akan berhenti dan demam berdarah akan sembuh setelah 24 jam, namun mekanisme aksi masih belum diketahui dan sifat antivirus dan kemampuannya untuk meningkatkan trombosit darah saat ini masih diselidiki. 6. Petai Cina Petai Cina atau juga dikenal dengan Lam Toro adalah salah satu jenis tanaman pangan yang sering dijumpai di Indonesia. Tanaman ini ternyata juga punya hasil untuk mengobati DBD. Galactomanan sendiri adalah polisacarida yang terdiri dari tulang belakang manusia dengan gugus samping galactosa. Maka dari itu Petai Cina mampu dalam menyembuhkan DBD. 7. Ruku-Ruku Daun Ruku-Ruku tentu tidak asing bagi warga Menangkabau. Daun ini biasanya digunakan sebagai bumbu dalam masakan gulai Menangkabau karena mempunyai wangi yang khas. Selain sebagai bumbu, penelitian membuktikan air rebusan daun Ruku-Ruku bisa bertindak sebagai obat pencegahan DBD. 8. Cabai Jawa Meski memiliki nama lokal Cabai Jawa, tanaman ini sebenarnya tidak berkerabat dengan cabai. Tanaman ini adalah jenis rempah yang berkerabat dengan lada. Tanaman ini biasanya juga dikenal sebagai cabai jamu yang biasanya diuntai dan dikeringkan. Ia sering dimanfaatkan sebagai bumbu masak dan jamu. Selain menjadi bumbu masak, cabai Jawa ini juga bisa menyembuhkan penyakit DBD. 9. Amis-Amisan Amis-Amisan adalah nama lokal Jawa Tengah untuk Houtu yinia kordata. Seperti patikan keboh, tanaman ini juga sering dianggap sebagai rumput liar saja. Mereka bisa hidup di berbagai jenis tanah. Namun rupanya tanaman yang dianggap sebagai rumput ini mempunyai khas untuk obat DBD. Yang terakhir, Temu kunci Indonesia dikenal dengan kekayaan rempah-rempahnya. Salah satu yang cukup dikenal adalah temu kunci atau sering disebut jahe cina. Rimpang temu kunci sering digunakan sebagai bumbu masakan. Sedangkan daunnya dikenal untuk obat gangguan pencernaan. Untuk penelitian obat DBD ini, peneliti menggunakan ekstrak limpang temu kunci. Hasilnya ekstrak limpang temu kunci menunjukkan pengambatan virus drenge pada tubuh. Itulah 10 buah dan tanaman obat DBD. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa klik like jika menyukai video ini. Dan klik subscribe atau langganan jika ingin mendapatkan video terupdate. Anda pun dapat berkomentar di video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!